Di 10K subscriber channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1041, suami istri Donald dan Ellis bersebelahan, menatap layar ponsel mereka. Mereka sangat terkejut setelah menonton video yang menakjubkan ini. Melihat adiknya menyakiti istrinya sendiri sampai mati. Dia sangat panik. Ketika Ellis melihat adiknya dilas di tubuh mobil dan tenggelam ke sungai, kakinya melemah tak berdaya. Jatuh ke lantai. Dia pingsan, segera setelah sadar kembali. Dia berteriak putus asa. Nelson, adikku, kamu mati mengenaskan. Jika kamu mati, keluarga bisop kita akan berakhir. Bagaimana aku harus menghadapi orang tua kita? Bagaimana aku menghadapi leluhur keluarga uskup kita? Setelah dia selesai berbicara, dia melayangkan ke lantai dengan seluruh kekuatannya dan meraung histeris. Adikku yang baik, katakan padaku. Siapa yang membunuhmu dengan kejam? Kakakmu pasti akan menghancurkan mayatnya dan membalas dendammu. Sean melihat bahwa tinju ibunya menyebabkan tangannya berdarah. Dia segera melangkah maju untuk meraih tangannya dan membujuknya. Ibu, pamanku sudah pergi. Jangan lakukan ini. Elise gila. Mencengkeram keras suaminya dengan erat. Menggoyangkan mulutnya dengan putus asa dan mengaum dengan pembohong. Donald, siapa yang membunuh adikku? Kamu harus menemukan pembunuhnya. Bawa aku dan biarkan aku membunuhnya dengan sendirinya. Aku ingin membalas dendamm adikku. Donald sangat mudah siku saat ini. Dia sama sekali tidak peduli apakah Nelson mati atau hidup. Dia bahkan sudah lama menantikan kematian Nelson. Dia sudah muak dengan aktivitas Nelson yang hina. Nelson hanya akan menodai wajahnya sendiri dengan melakukan hal-hal buruk seperti menculik dan menjual wanita dan anak-anak. Namun tidak ada dalam pikiran bahwa Nelson akan mati dengan cara seperti itu. Tidak masalah jika dia mati. Tetapi jika dia meninggal, dia seharusnya tidak melibatkan seluruh keluarga web. Kematian sebelumnya. Bahkan dengan terang-terangan dia mendorong semua kesalahan pada keluarga web. Dia juga secara terbuka menyebut namanya. Mengatakan bahwa dia mendukungnya di belakang. Bukankah ini memaksanya membahas jalan buntu? Bagaimana orang-orang di luar melihat keluarga web dan apa yang akan mereka katakan tentang keluarga web? Dia bahkan tidak perlu menyarankannya. Dia sudah tahu bahwa reputasi keluarga web pasti berantakan dan anjlok. Ini semua karena Nelson. Sialan. Pada saat ini, asisten Donald berlari dengan cepat dan berkata, Ketua, ada kabar tidak bagus. Ketua, sekarang seluruh negeri menghujat keluarga web. Beritahu kami baru saja menelpon saya. Dia memaparkan. Jika masalah terus berkembang, saham dari beberapa grup terdaftar kami akan turun secara signifikan hingga batasnya segera setelah pembukaan pasar besok. Diperkirakan akan turun hingga 10 kali berturut-turut. Pada saat itu, seluruh aset keluarga web akan kehilangan lebih dari setengahnya. Ketakutan terbesar dari perusahaan yang terdaftar adalah runtuhnya reputasi mereka karena isu yang tersebar dari mulut ke mulut. Begitu emiten terkena skandal besar, hal pertama yang akan dipromosikan adalah harga saham. Saham akan terus jatuh dan terus jatuh, mencapai level yang tak seorang pun berani bayangkan. Bab 1042, beberapa perusahaan memiliki nilai pasar lebih dari 10 miliar yuan, dan pada akhirnya hanya bernilai beberapa ratus juta yuan. Aset mereka bisa menyusut lebih dari 90 persen. Beberapa perusahaan bahkan bisa bangkrut hanya karena sedikit masalah dengan produk yang mereka hasilkan. Bandingkan dengan kejahatan keluarga web. Apa artinya itu? Kali ini, keluarga web mungkin harus menanggung semua kesalahan geng pengemis Nelson. Dan semua hal keji yang dia lakukan mungkin akan ditanggung oleh kepala keluarga web. Donald sangat gugup saat ini. Dia tahu betul apa yang dihadapi keluarga web kali ini mungkin akan menjadi bencana. Jadi, dia segera berkata kepada asistennya, segera rilis pernyataan atas nama grup. Meskipun Nelson adalah saudara ipar saya Donald, tetapi keluarga web tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Nelson. Dan semua tindakan Nelson adalah tanggung jawab pribadinya. Saya, Donald dan seluruh keluarga web tidak tahu dan tidak terlibat dalam masalah ini. Pada saat yang sama, kami juga akan berbohong dan bekerja sama dengan kepolisian. Karena kami tidak memiliki hubungan langsung dengan semua tindakan ilegal dan kriminal Nelson. Jadi kamu mengimbau seluruh netizen untuk tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi ini. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, Baik ketua, saya akan mengatur seseorang untuk membuat pernyataan sekarang. Alice tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa karena kehilangan adik laki-lakinya. Dan pada saat garis keturunan keluarga terputus, Ketika dia mendengar suaminya menyatakan dirinya tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan adik laki-lakinya, dia segera berkata dengan marah, Donald, kamu tidak memiliki hati nurani. Nelson adalah saudara iparmu. Dia adalah adik laki-laki. Dia terbunuh. Kamu bukan hanya tidak ingin membalas. Bahkan kamu menjauhkan diri darinya. Apa kamu masih manusia? Donald juga marah. Karena jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan mempengaruhi seluruh keluarga web. Melihat istrinya masih membela saudaranya yang terkutuk, Donald sangat marah. Jika bukan karena adikmu yang berengsek, bagaimana keluarga web bisa dalam situasi pasif seperti sekarang? Saya sudah menasihati kamu sejak lama untuk membujuknya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti ini lagi. Tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Kamu selalu melindunginya. Membelanya. Kamu tidak akan membiarkan saya mengatakan apapun yang ingin saya katana. Sekarang seseorang telah melakukan hal yang benar untuk langit. Tidak masalah jika dia mati. Tapi dia menyeret-nyeret keluarga web. Ketika Alice mendengar ini, dia sangat marah. Dia menggeram dan mengangkat tangannya untuk menggaruk wajah Donald. Donald tidak bisa menghindar tepat waktu. Dan Alice menggaruk wajahnya dengan beberapa kali kuat. Kuku Alice sudah panjang. Sehingga dia langsung menggaruk dagingnya. Celah-celah kukunya penuh dengan daging dan darah. Donald berteriak kesakitan. Dan bahkan lebih marah. Dia meraih kerah Alice. Mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Sambil menamparkan wajahnya. Dia memarahi. Alice, tahukah kamu? Adikmu menyebabkan aku masuk dalam masalah besar. Aku sudah tidak tahan dulu. Jika bukan karena kamu. Aku sendiri yang membunuh. Tahukah kamu apa yang paling saya sesali sekarang? Yang paling saya sesali adalah bukan saya sendiri yang membunuh bajingan itu. Bahkan setelah dia mati. Dia masih menyeretku ke dalam masalah yang dibuatnya. Alice dan Donald sudah menikah bertahun-tahun. Selama itu dia belum pernah dikalahkan oleh Donald. Sekarang setelah adik laki-lakinya meninggal. Dia tiba-tiba ditampar berkali-kali oleh Donald sehingga dia benar-benar kehilangan akal. Donald, kamu bukan manusia. Aku buta menilaimu selama ini. Jika kamu tidak membalas dendam adikku. Aku akan melakukannya sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku tidak ada apa-apa denganmu. Setelah Alice selesai berbicara. Dia bangkit dan keluar berlari. Sean ingin mengejarnya. Tetapi Donald berteriak dengan tajam. Kembali. Apa yang kamu kejar? Mengejarnya kembali akan menimbulkan masalah bagi keluarga kita. Tidakkah kamu tahu apa yang paling penting bagi keluarga web sekarang? Sean tiba-tiba menyadari. Dan berkata. Ayah. Aku akan mencari sekelompok tim siber untuk membantu kita membersihkan jejak kasus digital ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita keluarkan. Kita tidak akan ragu. Bab 1043. Begitu banyak celoteh, hujatan, dan cacian terhadap keluarga web di media sosial. Dan sekarang pernyataan web group telah dirilis melalui berbagai saluran. Tetapi semua netizen dapat menilai. Ini hanyalah pernyataan untuk membuang kesalahan. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin seseorang yang cakap seperti Donald tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan saudara iparnya. Pada saat seperti itu untuk membersihkan semuanya, tidak ada kredibilitas sama sekali. Selain itu, banyak netizen mencari dan membaca resumen kehidupan Nelson. Keluarga bisop awalnya adalah keluarga yang sangat miskin di selatan. Mereka tidak memiliki banyak uang. Dan anggota keluarga mereka juga tidak banyak. Baru setelah Alice, putri keluarga bisop, menikah dengan Donald, keadaan ekonomi keluarga bisop membaik. Namun, kehidupan orang tua Alice tidak begitu baik. Tidak lama setelah putrinya menikah, keduanya meninggal karena kanker. Ketika mereka meninggal, Nelson hanyalah seorang kemiskinan. Pada saat itu, Nelson hanya mengandalkan Alice untuk mensubsidi dirinya. Kehidupannya kacau. Dia sering mabuk dan hanya memimpikannya kesuksesan setiap hari. Kemudian, Nelson mulai menghasilkan kekayaan secara perlahan. Titik awal kebangkitannya adalah geng pengemis. Dan banyak orang juga telah mengungkap perkembangan geng pengemis di internet. Faktanya, pada tahun-tahun awal, geng pengemis terbagi menjadi beberapa kelompok. Geng pengemis memiliki Nelson tidak memiliki daya saing. Bahkan hampir dicaploh oleh kekuatan yang lebih kuat beberapa kali. Sampai suatu saat, setelah saudara iparnya Donald maju untuk menyelesaikan krisisnya. Semua orang di selatan tahu bahwa Nelson adalah saudara ipar Donald. Karena semua orang menghormati Donald. Nelson dapat berkembang demi memilih hingga hari ini. Oleh karena itu, pada saat Donald menyatakan dia tidak ada prinsipnya dengan Nelson. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Nelson. Netizen tidak mau langsung memercayainya. Dia tidak bisa meyakinkan mayoritas netizen. Bahkan daya semakin dibenci oleh sebagian besar netizen karena dia mengingkari persyaratan dengan Nelson saat ini. Suara-suara sumbang yang memarahi keluarga web menjadi lebih keras di media sosial. Dan kali ini semua orang langsung memarahi Donald. Dan 80% dari mereka langsung memarahi Donald. Donald bahkan tidak menyangka pernyataannya memiliki efek sebaliknya. Daripada mengelak kesalahan. Lebih baik mengatakan bahwa dia terlibat dalam kasus ini. Pernyataannya ini menarik semua api perang untuk dirinya sendiri. Melihat semakin banyaknya netizen yang menghujat setiap detik dalam semua jenis konten yang menghinanya. Donald ingin mati. Melihat ayahnya dimarahi seperti anjing mati dan dicaci maki oleh ratusan juta netizen. Sean benar-benar tidak tahan. Dia tergerak untuk mengeluarkan uang untuk menyewa pasukan siber yang berangkat dalam informasi keamanan secara online. Pemimpin cybertrooper ini cukup cakap. Dia mengarahkan dirinya ke dalam peraturan informasi orang jahat. Selama dia diberi uang. Bahkan yang hitam pun bisa dikatakan putih. Bahkan jika dia diizinkan melawan dunia, dia tidak takut. Faktanya, ada banyak sampah seperti ini di internet. Orang ini menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dengan menodai orang lain atau membenarkan orang berdosa. Misalnya, di industri hiburan, sering ada kasus istri seorang selebriti selingkuh. Agar tidak terekspos dan kariernya tidak mempengaruhi, dia menghabiskan uang untuk menyewa sampah seperti itu. Untuk menyebarkan fitnah tentang suami. Dengan mengatakan bahwa suaminya berselingkuh. Atau mengatakan suaminya terobsesi dengan perjudian dan mengabaikan keluarganya. Dengan cara ini, suami dikritik oleh orang-orang. Dan dia bisa terus selingkuh dan hidup bahagia. Cybertrooper seperti ini telah melakukan banyak hal seperti itu sejak dulu. Bab 1044. Kemudian, secara kebetulan, dia terlibat dengan keluarga web. Sebelumnya Kian, adik laki-laki Sean, juga ramai diperbincangkan di media sosial karena dia memberikan saran psikologis kepada para gadis dan membimbing seorang gadis untuk melompat dari gedung. Saat itu, keluarga web meminta bantuan Cybertrooper untuk menyebarkan berita yang menjanjikan fakta. Sehingga seolah-olah para gadis itu yang rakus akan sombong dan mencoba menikah dengan keluarga kaya. Mengejar Kian namun gagal. Akhirnya mati bunuh diri. Pada saat itu, Cybertrooper menggunakan pasukan sibernya yang tak tahu malu dan kuat untuk memutarbalikan fakta di media sosial. Membuat netizen secara keliru percaya bahwa itu benar-benar seorang gadis kecil yang menderita akibat ulahnya sendiri. Akhirnya sejumlah besar netizen memarahi gadis itu. Karena apa yang pantas dia dapatkan. Mereka bahkan memarahi orang tua gadis itu yang berpendidikan rendah. Akhirnya sepasang orang tua yang kehilangan anak tunggal mereka itu minum obat hingga overdosis dan meninggal di rumah. Untuk membuktikan mereka mati tidak bersalah. Setelah orang tua meninggal setelah minum obat, Cybertrooper dengan sengaja menutup berita kedua orang tua itu bunuh diri. Mereka dengan sengaja membuat ringkasan. Mengklaim bahwa keduanya telah menipu dan menghancurkan keluarga web puluhan juta untuk perbaikan. Dan kemudian mereka pindah ke luar negeri. Netizen yang tidak mengetahui kebenarannya mengira itu semua benar. Mereka terus menyalahkan keluarga itu. Bahkan ketika orang tua gadis itu sudah meninggal. Cybertrooper ini bukannya malu. Namun justru bangga. Mereka sering menyatakan kepada publik bahwa ini adalah karya klasik mereka dalam bidang menyamarkan fakta. Ini menunjukkan betapa buruknya pria ini. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa Cybertrooper ini adalah sampah yang sangat rendah. Dia membuat akun anonim dengan nama sadar diri patuh hukum. Kali ini, setelah menerima kiriman uang 20 juta dari keluarga web, Cybertrooper bernama sadar diri patuh hukum itu kembali tampil. Dia membuat status dan postingan di beberapa platform media sosial besar. Mengklaim, Hai warganet. Kalian hanya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan motif tersembunyi. Donald yang kalian ributkan adalah pengusaha paling terkenal dan dermawan terbesar di wilayah selatan. Siapa yang lebih peduli pada anak di bawah umur daripada dia? Dia peduli kesehatan anak-anak dan keamanan anak-anak. Tidak mungkin dia memaafkan Nelson yang telah melakukan hal keji. Pasti ada seseorang yang ingin mencari keuntungan dengan cara memfitnah keluarga web dan membuat keluarga web runtuh. Dia bahkan bersumpah kepada Tuhan di statusnya. Jika ada kata-kata saya yang salah, langit akan bergemuruh dan seluruh keluarga saya akan mati di sambar petir. Untuk membuat semua orang semakin percaya padanya, dia menulis beberapa pesaing web group di berbagai bidang. Mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin dalang di balik layar. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan ini bersatu untuk menghancurkan keluarga web. Kemudian, dia juga mengerahkan seluruh pasukan sibernya untuk menyerbarkan dan meramaikan isu yang dia buat ke seluruh platform media sosial. Pada saat ini, Charlie masih berada di helikopter yang terbang menuju Aurus Hill. Dia menjelajahi beberapa portal online sesuka hati, merasa lega melihat semua orang menargetkan keluarga web. Apakah Donald secara pribadi berpartisipasi dalam hal-hal bejat ini atau tidak, dia tetap menjadi pelaku yang membantu para penjahat itu beraksi. Jika bukan karena dia mendukung Nelson, Nelson tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, apalagi menghancurkan kehidupan begitu banyak anak di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun Nelson sudah mati, keluarga web juga harus membayar harga untuk ini. Namun saat sedang menelusuri berbagai komentar, tiba-tiba ia menemukan sebuah postingan dari seorang netizen bernama, Sadar Diri Patuh Hukum. Setelah membacanya, dia sangat tidak senang dengan ucapan pria itu. Oleh karena itu, dia menghitung Isaac, temukan peretas terbaik, dapatkan informasi orang ini. Cari tahu apakah dia menerima uang dari keluarga web. Jika dia menerima bayarannya, ungkapkan semua bukti untuk membuat keluarga web semakin buruk. Isaac segera mengangguk dan berkata, Oke, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan. Charlie berkata lagi, Ngomong-ngomong, carikan aku alamat sebenarnya dari Cybertroper ini, dan bawa dia ke peternakan anjing Albert. Isaac bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda lakukan pada Cybertroper ini? Charlie berkata dengan dingin, penyebar gambaran harus mati. Bab 1045, Cybertroper yang disebut, Sadar Diri Patuh Hukum, ini hanyalah orang biasa yang sangat tidak tahu malu. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan untuk mengerahkan pasukan sibernya, namun di depan seorang peretas sejati, dia hanyalah orang biasa yang sangat terlihat. Setelah peretas sejati meretas komputernya, mereka segera menyelidiki informasi pribadinya. Pertama-tama, orang ini berasal dari Provinsi Hovermark, dan rumahnya di Kota Libatral. Kedua, orang ini baru saja menerima 20 juta uang tunai dari keluarga web. Sekali lagi, orang ini dengan bodohnya menerima uang itu melalui rekening pribadinya sendiri. Dan para peretas juga menemukan catatan percakapan antara dia dan keluarga web. Dalam catatan diskusi, Sean bertanya apakah dia punya cara untuk membantu membersihkan reputasi keluarga web. Dia menjawab bahwa dia memiliki 10 ribu cara untuk membantu membersihkan, dan dia telah melakukan hal seperti itu lebih dari sekali. Dia juga mengambil contoh kasus yang membantu Kian untuk meyakinkan Sean pada kekuasaan. Agar Sean memberikan pekerjaan yang menguntungkan baginya. Setelah para peretas mendapatkan informasi dan riwayat dialog, mereka segera melaporkannya ke Isaac. Isaac melapor kepada Charlie lagi dan bertanya, Apa yang akan Anda lakukan, Tuan Muda? Charlie berkata dengan ringan, Kita memiliki informan di Libatral, kan? Isaac segera mengangguk dan berkata, Tentu saja, setiap kota di negara ini kita memiliki informan. Oke, Charlie berkata dengan puas, Ayo kita mainkan. Bawa orang ini ke Aorus Hill. Seberapa jauh jarak Libatral dengan Aorus Hill? Isaac berkata, Jarak garis lurus sekitar 200 km. Charlie berkata, Helikopter akan tiba dalam waktu kurang dari satu jam. Kalian bisa menangkapnya sekarang dan langsung membawanya ke peternakan anjing Albert dengan helikopter. Selain itu, Minta peretas untuk mengungkap semua informasi itu di seluruh kanal media. Saya benar-benar ingin menghancurkan keluarga web. Oke, Ishak mengangguk, Libatral adalah kota kecil di Provinsi Hovermark. Perkembangan ekonominya tidak terlalu maju, dan harga rumah serta konsumsinya tidak tinggi. Dan pemimpin Cybertroper ini, yang biasa dipanggil, sadar diri patuh hukum, bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Dia tidak berpendidikan dan berwawasan. Dia awalnya adalah bagian bawah masyarakat. Dia salah satu orang pertama yang akan mati kelaparan di masyarakat. Memasuki era internet orang ini memiliki kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Pada awalnya, dia mulai memarahi orang di media sosial. Pada tahun-tahun awal, dia rela dibayar 50 sen untuk memarahi orang lain seharian penuh. Kemudian, dia secara bertahap menemukan triknya. Jadi dia memulai bisnis Cybertroper. Bahkan sekarang dia adalah 1 jutawan di kota kecil ini. Tinggal di vila keluarga dan mengendarai sedan Mercedes-Benz. Memberi kesan seolah-olah dia adalah pria kelas atas. Dan hari ini, keluarga web menerima pukulan di media sosial. Memberinya penghasilan 20 juta. Yang membuatnya semakin gembira. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot melakukan pekerjaannya. Dari rumah hem dia bisa mengatur pasukan sibernya. Meminta mereka membantu keluarga web membersihkan reputasi mereka dengan berbagai cara. Bahkan meminta mereka untuk menyebarkan gosip-gosip acara populer dan perselingkuhan selibriti. Berharap gosip-gosip ini bisa menutupi popularitas berita keluarga web. Dia sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Jadi pengaturannya sangat halus. Tapi dia tidak tahu bahwa pada saat ini, sudah ada sekelompok orang yang melakukan konstruksi ke area tempat tinggalnya. Tepat ketika dia baru saja selesai mengatur pekerjaannya dan sedang menikmati sebatang rokok, pintu villa tiba-tiba dibobol menggunakan pendobrak pintu. Segera setelah itu, sekelompok pria berpakaian hitam dengan senjata peluru tajam masuk ke villa. Dia dan keluarganya langsung ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.